Intro Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Video ini adalah situasi di pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Dijadwalkan, pada Rabu 27 April 2022, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, akan diberangkatkan KM Pantokrator atau Kapal Motor Pantokrator dari Samarinda menuju ke Parepare, Sulawesi Selatan. Kapal yang juga bisa mengangkut kendaraan ini, sudah bersiap berangkat sejak tengah malam, yaitu pada hari Selasa 26 April 2022. Teman-teman bisa lihat, walaupun kapal baru akan berangkat siang harinya, tapi semalam sebelumnya penumpang sudah berdatangan. Ini karena para calon penumpang datang dari daerah luar kota Samarinda. Seperti para pekerja yang dari Muara Wahau, Kutai Timur, dari Sangata, dari Bontang, dan juga dari wilayah Kutai Barat, Kutai Kertanagara, semuanya menumpuk di pelabuhan Samarinda untuk bisa mudik ke Parepare, Sulawesi Selatan. Sementara sebagian penumpang sudah naik di atas kapal Pantokrator, penumpang yang lain hanya beralaskan seadanya sengaja tidur di pelabuhan Samarinda. Belum diketahui berapa banyak penumpang yang akan diberangkatkan dari pelabuhan Samarinda ini. Kepala Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, KSOP Kelas 2 Samarinda, Mukhlis Tohe Pali, menyampaikan, KM Pantokrator dijadwalkan berangkat pukul 13.00 Wita. Waktu tempuh kapal dari Samarinda menuju Parepare, direncanakan memakan waktu 16 jam. Mukhlis berharap penumpang yang naik kapal ini tidak melebihi kapasitas, yaitu 1.700 penumpang. Tapi kapasitasnya kan 1.700, ya pokoknya jangan melebihi kapasitasnya lah, karena saudara-saudara kita bisa tiba dengan selamat di tempat, di terminal keberangkatan ini dipenuhi oleh calon penumpang dengan alas seadanya tidur untuk bersiap berangkat pada keesokan harinya. Situasi ini juga dimanfaatkan oleh para pedagang yang menjajakan berbagai makanan dan minuman kepada para calon penumpang. Banyak warga yang berjuang mudik karena sudah lama tidak mudik lebaran selama pandemi COVID-19. Hal ini seperti diakui oleh Mbak Devi, usia 19 tahun, yang sebelumnya bekerja di kebun kelapa sawit di Resak, Kutai Barat. Dia mengaku sudah lebih dari satu tahun tidak pernah pulang kampung, sehingga rela bermalam di pelabuhan, beralas lantai seadanya, untuk bisa mudik dengan kapal pantau kratur ini. Wanita ini berencana pulang ke kampung halaman di Bulu Kumba, Sulawesi. Demikian informasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.